Kembali bersama kami pemirsa mendekati perhelatan Pilpres April mendatang suhu politik ini kian memanas. Memanasnya kondisi politik diawali dengan beredarnya tabloid Indonesia Barokah yang mengandung kontroversi seperti tabloid obor rakyat yang sempat beredar. Yang menyikapi beredarnya tabloid ini Mabes Polri masih menunggu hasil audit Dewan Pers dan polisi juga berjanji akan bertindak jika terdapat unsur pidana di dalamnya. Beredarnya tabloid Indonesia Barokah menuek kontroversi. Sejumlah tulisan di tabloid ini dinilai mendeskreditkan pasangan Prabowo Sandi. Di Magetan, Jawa Timur, tabloid Indonesia Barokah dikirim ke Masjid Betul Mustafa di Desa Gorang Gareng. Sementara di Solo, Jawa Tengah, tabloid Indonesia Barokah juga ditemukan pada sejumlah masjid seperti di Masjid Al-Ikhlas Mojo Songo serta di Masjid Jami Tegah Harjo. Sandi Aga Uno menilai hal tersebut merupakan kampanye hitam. Namun Sandi menyerahkan urusan tabloid Indonesia Barokah kepada aparat penegak hukum. Saya serahkan kepada aparat hukum karena itu adalah bagian daripada black campaign yang sudah kita sama-sama sepakati untuk tidak lakukan. Tapi ternyata seperti tahun 2014, versi 2019-nya sekarang keluar. Jadi ini membuat kami prihatin, tapi sudah saatnya kita jangan saling menyalahkan. Sementara tim kampanye nasional pasangan Jokowi maaf kami mempersilahkan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tabloid Indonesia Barokah agar melapor ke pihak Dewan Pers. Kalau memang ada pelanggaran ya silahkan saja diajukan ke Dewan Pers. Tapi sekali lagi terkait kontennya karena saya belum membaca jadi saya juga belum bisa banyak mengomentari. Tapi selama tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang pers, selama tidak ada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lainnya, saya rasa ya semua media berhak untuk hadir. Menyikapi kasus ini, Pabos Poli masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh Dewan Pers. Polisi akan bertindak jika terdapat unsur pidana dalam artikel yang terdapat di tabloid Indonesia Barokah. Dari Jakarta, Tim Liputan E-News melaporkan.